Cita eventur matiun, CUT! Terima kasih telah menonton! 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 jadi tadi base campnya hanya di rumah warga yang bernama Mas Mulyadi jadi montor sama registrasi di sana tapi untuk saat ini masih gratis disini jalur berbahan dasar cor sudah menuju ujungnya dari situ udah mulai tanah gunung ini bernama Jobo larangan atau Jogo larangan yang bener Jobo larangan Mas Bro bukan Jogo letak base campnya ada di desa Wonomulyo ini langit Magetan mantap di awal jalur udah bikin dengkul kesem-sem weh gimana Mas Bro istirahatnya gak ada toilet Pak istirahatnya dengan hotel biasanya kita buat perkataan tempatnya bersih siap airnya dingin ya lumayan bersih ini untuk laki-laki ya oke guys ini kan ada dua pertabangan ya kita ambil jalur yang kanan kalau yang jalur kiri ini agak sedikit memutar jalannya landai kalau yang jalur kanan ini agak sedikit naik tapi untuk mempersingkat waktu kata tadi sempat tanya-tanya sama penduduk sekitar ya masih ada penduduk jam segini ya kita akan masih dapat indor ya oke gak usah berlama-lama kita langsung terus siap dari sini estimasi berapa jam Mas Bro tadi jam tiga jam empat kurang Oh berarti hampir satu jam kita santai aja kalau tadi ada beberapa insiden ya insiden kita ambil kiri Mas Bro ini ada kiri ya ini ada pecah banget lagi kita ambil kiri nah ini langsung ada kiri udah lanjut ini arah puncak sana jalurnya menajak terus itu senior recito namanya kalau gak salah Puji kalau gak salah itu porter dia hawa dingin udah mulai muncul dan perjalanan masih panjang tadi kata masih di Basecamp itu estimasi sekitar tiga jam kalau gak empat jam tapi semua kembali ke tenaga setelah masing-masing saya capek dulu bro hastaga huuh break break hastirahat dulu bro baru empat hari saya turun dari gunung wilis udah ngajak lagi ini semua demi demi konten gimana perasaannya semangat lebih lebih semangat lagi kalau ada dia gak tahu dia siapa oke ini vegetasinya sudah mulai rapat ini ada oh iya ini wait seengon eh masuk seengon semangat 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 ya mantap jalurnya mantap gimana mbak beban hidup lebih berat dari beban karir bro asik ini bro saya saya tanya-tanya bro iya kemarin kok gak jadi ikut ke gunung wilis kenapa padahal keren itu dirumah lagi renovasi ya lagi bongar-bongar sebenarnya masih sibuk hari-hari ini karena lagi renovasi rumah jadi jadwanya kalau enggak sabtu minggu ya enggak longgar ya itu dah kalau hari Senin sampai Jumat saya kayak PNS hari kerja padahal saya pengangguran kalau saya kebalikannya sabtu minggu ya jualan tapi sama pengangguran juga ya itu pengangguran merah ya mbak serius merah iya tapi ini babi ini aja ya iya babi enak loh babi ini cuma cuma pengangguran momennya hahaha ada orang yang nyari rumput bro jam segini baru berangkat bah oke guys aduh tuh ini kita sudah sampai di PDA M1 ya nanti kita melewati dua PDA M2 oke ada petunjuk jalannya juga siap ini ada dua percabangan dan ini ada petunjuknya oke kita kesana ini ada PDA M1 oh ini ada sumber air ini 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 yang dikatakan tadi sumber air gitu kita coba cek dulu oke aku temankan ini ada sumber air yang cukup jernis itu nah ini lumayan jernis bro oke kita cukup membawa botol kosong disini ada airnya tapi di atas katanya tadi enggak ada ya oke masih ada satu PDA M lagi dimana satu PDA M sumber kedua oke yuk kita cus sika lanjut lanjut nge-trek trek-trekan jika itu saya mode on enak enak oke ya enak enak mas 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 enak 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 dari PDA M jalurnya langsung lanjut pol enak mas enak enak tanjakan ini ganteng-ganteng koyang suranku ini bang aduh dek gimana gimana ini ini itu gendera pak oh gendera iya itu puncaknya eh puncak gunung itu jawab larangan itu ya itu ya ini enggak tahu kita duduk adungan ya memang ini wak 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 masa itu puncaknya jalan 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 di puncak sana ada bendera tapi enggak tahu puncak apa ini kalau jalur kita ke sini seharusnya ya disitulah disitulah itu itu tapi kok oh ulah ring, ring... cepat lihat ketunjuk arahnya oh ini ini ada ketunjuk이라 berarti benar kita kesana oleh sepertinya itu sepertinya yuk gunung lawu oke dari sini viewnya udah mulai terbuka dan ini ada dua orang pendaki Cito nya keluar titik-titik foto sepertinya kita akan melihat sebuah pemandangan alam yang cukup indah seindah dia asyik diamputnya seperti itu ya mbak break Hai lumayan ada bonusnya tapi enggak tahu setelah ini tancakannya gimana ini ada percabangan lagi yang cukup jelas kita ambil yang ke atas Oke lanjut Oke bro ini ada petunjuk lagi ya ini arah puncaknya lah puncak sono terus ini kau ada petunjuk lagi turun si air terjun kesana eh oh sini-sini penini mungkin sini ya sini-sini ini arah terjun oke 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 siap Oke siap berarti kita besok turunnya lewat sini sekalian nanti mandi iya dong ini kita nemu bukan nemu ya ketemu mata air Jumper mata air yang kedua ini tuh 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 ya 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 kita langsung saja ada sebuah situs pakai ini peti rason Iya apakah kita boleh masuk nggak boleh kita lanjut saja pdm2 berarti abis ini puncak woi enak bunganya lumayan keren ini warnanya ungu pembripatku sing anu ya Oh iya sampai saat ini kita hampir jam lima kurang 15 menit di sini juga ada petunjuk jalan lagi jalurnya mulai lewat keren bro ini apa ini waman wih keren lewat sekali jalurnya lumayan lewat dulu wuh ada petunjuk jalan abos kap In mana Menyusuri jalur, tangan kiri lebat, tapi enak, sudah dibuka jalurnya, tapi tracknya dari base camp ya, sampai ke pos 2 sumber PDIM, gini terus, ada sedikit jalur landai, tapi 5% nggak ada, sisanya nge-track terus. Yes, tuh, ini sudah segera, langsung nge-track, keren. Oke, itu kok ada 2 pesabangan, jangan tikus ya? Iya, kita ikuti selanjutnya. Siap. Oke, kamu pilih yang mana? Wih, itu bikinnya ada bikin, itu sepatunya ada bikinnya. Itu ya, wih. Bahaya, Pak. Wah, ngereka menajak ya. Keren. 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 Ossun. Keren. Keren. Dari sini, kita memasuki jalur yang cukup lebat, vegetasinya, dengan pohon-pohon yang cukup besar. Mantap. Contor tanahnya, lumayan gembur. Cukup kesulitan. Wih, lebat sekali. Oke. Sudah petunjuk jalan lagi, kesana. Jalurnya. Jalurnya mantap, Mas Bro. Kalian baju coba ini. Meskipun belum resmi, tapi kalau mau mendaki, bisa penghubungi atau follow Instagramnya, everydaywonomulyo. Linknya ada di bawah ini. Mantap. Dan jangan lupa, subscribe channel Cito Adventure Madiun. Pokoknya udah berlumut, Bro. Ini berarti, suhu di atas lumayan dikit. Ini suara apa, Bro? Wuh, wuh. Ini tadi sebenernya nggak mau ikut. Tapi nggak tahu tiba-tiba kok ada depan saya ini. Jalannya menanjak terus. Terus menanjak. Keren, Bro. Pokoknya wajib dicoba ya. Hubungi tim dari Cito Adventure Madiun. Mantap. Jangan lupa like, komen, dan share. Jangan lupa di subscribe yang belum subscribe. Bro. Biap. Biap. hari semakin gelap dan kita masih ditanjakan dengan kemiringan sekitar 60-70 60-70 ini tadi kita disupport oleh Indomart tapi disuruh bayar pak manajer kelaparan dia habis dari puncak liman karena gak ngajak saya dia ngajak kesini kalau gak ada Mr. Kadek rasanya di channel Cita Adventure Madin rasanya kurang ada gurih-gurihnya ini bro kita tadi dikasih ini nanti dari bawah itu dihitung jumlah rokoknya itu sama-sama yang dibawah petunjuk jalan lagi dan masih nanjak ini kalau hujan wah jos ini hari sudah mulai petang sekarang pukul 17-15 menit oksigennya mulai terbagi jalurnya masih terus menanjak bro itu kesana semangat ini cukup ada tempat yang cukup luas apa ini ya dijenengnya apa mau camp 1 7 cukup luas semoga sampai puncak lah oke guys di puncak gunung jobo larangan ternyata itu tracknya dari bawah dari start ya itu langsung naik 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 ada sedikit selandainya cuma sedikit naik lagi coba lihat naik terus tapi view alaminya luar biasa fokus tonton terus di channel Cita Adventure Madin jangan lupa like komen share dan subscribe oke yuk kita susah menikung wuuh ini bahaya bro ini kalau disarankan turunnya pakai tongkat soalnya sekali gelunding nah ya kuram sekali tracknya gunung manjatan ini lebih naik lagi bener kalau track gunung manjatan itu ini masih bener tancak ada sedikit landai tancak landai kalau ini dari bawah ini belum ke puncak sudah dihajar tanjakan terus mantap gas bro kadang track-track seperti ini saya suka sebenarnya karena apa begitu nanjak napas nos-nosan kita capek disitulah nikmatnya pendaki gunung gitu loh bro kalau pengen coba follow instagram citaadventur madin ya IG kontur tanah yang cukup gembur dan kemiringannya semakin bertambah miring aja ini cukup kesusahan kalau bawa kamera bro tapi asik asik banget lembak wayung nangdi aduh aduh eh jajar wuuuh nah itu kita udah sejajar sama yang bendera tadi itu itu yang bendera tadi ya perkiraan kira-kira segisornya tem bandulan oh bandulan bandulan ini luas terbuka terbuka ayo jajar semangat kelihatan kelihatan di set set menempes wuuuh semangat wih keren 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 ini mah bukan tanjakan cinta ini putus cinta bro berat bahaya ini tandanya gerak tanjakan keren bro ini pinggirnya jurang 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 semua ini jurang pas pada tanahnya cukup gembur oke dan sansat sudah mulai menghilang sampai sini kita berada di ketinggian 2067 mdpl dan ketinggian dari gunung ini sekitar 2100 berarti ini hampir sepuncak mungkin itu ujung dari tanjakan ini sepertinya sudah puncak suasana saat menuju ke puncak seperti ini ini sepertinya cuacanya nanti lumayan dingin soalnya anginnya dari sini sudah terasa sangat dingin bro wuh keren selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang view nya sudah mulai terbuka di sebelah kiri jalur apakah itu puncaknya atau beda lagi wuh akhirnya agak bernapas lega setelah terkurung jalur yang cukup lebat lebat Paul bro udah ketinggalan enggak masalah lanjut oke kita hampir sampai di puncak dan itu wadidaw keren mantap mas bro Oke kita akan lanjut ke uca keren keren disini kita ketinggian sekitar 2146 keren Jogolara Jogolara mantap dan sasetnya dari sini tertutup itu bukit sebenarnya masih dapat ini cuma tertutup oke kita detik-detik sampai di puncak puncak ya iya 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 Ayo gunungnya Rata Sepertinya itu bukit mongkrang bro Yang mana? Koyoke Boleh gue landai lah Mantap bro sunsetnya dari Gunung Jobo Larangan Desa Wonomolnya gini langit Magetan Oh iya Oke Lek Di Gini Gini Dan liunya disana Gini 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 Gini